Fase pemulangan Jemaah Haji 1444 Hijriah asal Jawa Barat dimulai, Senin, 3 Juli 2023. Jemaah Haji asal Jabar yang diberangkatkan kembali ke tanah air adalah kloter JKS 1 asal Kabupaten Garut dan JKS 2 asal Kabupaten Cianjur. Pelepasan kepulangan ini dimulai dengan apel petugas dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jabar Urus Hanul Ulum bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Ajam Mustajam di Hotel Arkan Bakah, Mahbas Jin, Kota Mekah, Ajam mengatakan berdoa semua Jemaah Haji menjadi Haji Mabrur. Kepulangan Jemaah ini pun didampingi oleh para petugas dari berbagai macam tingkatan, baik petugas dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan juga petugas dari Provinsi Jawa Barat. Termasuk para KBIHU yang membantu mereka, Wakil Jabar Urus Hanul Ulum mengatakan para Jemaah merasa senang karena sudah bisa pulang ke tanah air yang mereka rindukan setelah lebih dari 42 hari beribadah di tanah suci. Ia berharap agar ibadah para Jemaah ditingkatkan di tanah air dan memicu peningkatan ibadah orang-orang sekitarnya, demikian Muhammad Syarif Abdussalam, Mekah, Tribun Jabar. Semuanya 700 orang berangkat menuju Jakarta. Dengan harapan dan doa mereka sampai ke rumahnya masing-masing dan juga kita berdoa mudah-mudahan mereka semua menjadi Haji Mabrur dan Makhlun. Kemudian juga sekaligus mereka diikuti oleh para petugas dari berbagai macam tingkatan. Baik petugas dari pihak Kementerian Agama dan juga petugas dari Provinsi Jawa Barat termasuk juga para KBIH yang membantu mereka. Kemudian juga memang tidak bisa dihidari pada juga mereka yang masih sakit. Ada juga mereka yang meninggal di sini tapi semua itu insya Allah membuat kebaikan dan keberkahan. Buat Jumaat Haji dan buat kita semua. Dan juga saya berharap perjalanan mereka lancar. Tidak ada hal yang mengibatkan mereka, hal yang terbukti. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Pesannya mereka, Alhamdulillah mereka pada senang. Ya kesannya karena mungkin mereka ingin pulang, mereka pada ceria, mereka bersemangat, mereka pada bahagia. Kesannya mereka, pesan saya, mereka tetap apa yang dilakukan, kebaikan, ibadah, yang hebat di Mekah ini mudah-mudahan bisa dihasilkan juga di Indonesia di tanah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.